Jika ada yang beranggapan bahwa kita itu bisa menggunakan musik bebas Dalam artian musik siapa saja boleh kita pakai, kita tambahkan ke video kita Asalkan video kita itu video shot Nah, saya ingin menunjukkan bahwa itu tidak boleh Kenapa tidak boleh? Eh, karena ada konsekuensinya Konsekuensinya, untuk YouTube shot kita audionya bisa dibisukan Seperti punya saya ini, jadi 2 hari yang lalu ya tepatnya Saya itu mendapatkan email dari YouTube Nah, isi emailnya itu seperti ini Katanya, YouTube shot Anda telah dibisukan audionya Atau ditandai sebagai tidak publik Apa artinya ini? Nah, buat kalian yang terkena permasalahan seperti ini Kalian di sini tinggal baca saja Untuk keterangannya di situ dijelaskan secara lengkap Tapi buat kalian yang belum mendapatkan ini Nah, ini pelajaran ya Buat kalian atau pengalaman agar kalian tidak mengulangi kesalahan seperti yang saya lakukan ini Di sini emailnya berisikan YouTube shot Anda telah dibisukan audionya atau ditandai sebagai tidak publik Saya akan bacakan ya isi emailnya Halo Kang Abud, kami ingin menginformasikan bahwa setelan privasi untuk YouTube shot Anda telah dialihkan ke tidak publik Karena video asal sampel audio yang Anda gunakan telah dihapus atau ditarik izinnya oleh kreator aslinya Artinya apa? Artinya gini Jadi sebelumnya saya memang sering menggunakan musik atau audio yang ada di YouTube shot itu Tanpa memikirkan apakah ini berhak cipta atau tidak Bebas digunakan atau tidak Nah, saya tinggal gunakan musik itu Dan ternyata Itu kalau misalnya pemiliknya yang punya audio atau musik itu menarik izinnya atau telah dihapus Tidak diizinkan lah gitu untuk digunakan Maka di sini kita juga Impasnya itu ke kita Audio kita yang kita gunakan itu akan dibisukan oleh YouTube Dan untuk videonya itu akan dihapus setelah 30 hari Tapi disetel dulu ke tidak publik selama 30 hari ini Jadi masih bisa kita download Seperti itu Nah, kami melakukan ini karena ingin memberi kontrol kepada kreator terkait cara konten asli miliknya muncul di YouTube Jika kreator menghapus atau menarik izin karya aslinya dari YouTube Kami akan otomatis membisukan sampel audio yang digunakan pada shot yang berisi remake video tersebut Nah, kalau misalnya kalian gunakan audio atau musik sembarangan itu Tiba-tiba kemudian hari tidak diizinkan untuk digunakan kembali Maka untuk shot kalian itu akan dibisukan untuk audionya Seperti itu Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ya Sebelum menggunakan audio atau musik dari YouTube Karena kini statusnya tidak publik Video ini tidak akan direkomendasikan kepada penonton dalam feedshot dan tidak tersedia di hasil penelusuran Seperti itu Jadi, video kita ini sudah tidak ada lagi di penelusuran Di video feedshotnya juga sudah tidak ada Karena sudah di setel ke tidak publik Kita buka dulu untuk videonya ya Karena tidak publik Jadi, orang lain tidak akan bisa menemukan video shot kita ini Secara otomatis dari pihak YouTube Mereka secara dipout lah Dipoutnya langsung mengaturnya ke tidak publik Gara-gara audio yang kita gunakan Jadi, harus berhati-hati kalian Nah, di sini Ini audionya sudah dibisukan sama sekali Ini sudah tidak tersedia lagi di YouTube Karena di setel ke tidak publik Yang bisa kita lakukan adalah Kita bisa mendownload video ini Untuk kita upload kembali Tapi, jangan lagi kita gunakan musik yang dari YouTube shot itu Jangan rekomendasi musik dari YouTube shot itu Tidak usah digunakan lagi Kemudian, di sini juga kami otomatis membesarkan audio shot Anda Dan shot Anda akan dihapus dalam 30 hari Oke Jadi, ini akan dihapus setelah 30 hari Tapi, kita bisa gunakan dulu nih Bisa download ulang upload lagi Nah, pada intinya Yang ingin saya beritahukan kepada kalian Bahwa Untuk musik yang ada di YouTube shot itu Tidak semuanya diizinkan oleh pemiliknya Untuk kita gunakan kembali Sewaktu-waktu Ijinnya itu bisa ditarik Dan audio yang kita gunakan akan dibisukan Dan kemudian video ini Tidak akan lagi ditemukan di YouTube Tidak akan lagi ada di hasil penelusuran atau feed shot Dan video ini akan dihapus setelah 30 hari Pada saat mendapat email yang ini tadi Jadi, buat kalian yang ingin terjun mengupload video shot Biar untuk mendapatkan bonus Ya, lebih baik Tidak ada musik Atau musiknya pakai Punya musik kalian sendiri Daripada harus Kena masalah seperti ini ya Ini jadikan pelajaran saja Untuk kedepannya Oke, teman-teman Dan itu dia informasi singkat Terkait dengan apakah Musiknya itu bebas digunakan atau tidak Ya, jangan Jangan digunakan Mending tidak ada musik sama sekali Untuk video shot Semoga informasi ini bermanfaat Dan sampai berjumpa lagi dengan saya Di video yang selanjutnya Dan sampai berjumpa lagi